Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Judul podcast kami kali ini adalah Remaja Milenial Hidup Sehat. Kenalin nih, kami adalah kelompok Aino Ases dari kelas 9F SMP Regina Paci, Surakarta. Kelompok kami beranggotakan Regin Arlea Herianto, nomor absen 27, sebagai koordinator. Devin Putra Suciano, nomor absen 10, Greta Ayu Kristiane, nomor absen 16, dan Nata Nail Tala Abinaya Marpaung, nomor absen 24. Di sini, kami membawakan sejumlah materi dari IL-5 dengan mata pelajaran yang terkait, yaitu Bahasa Indonesia, Informatika, Pendidikan Jasmani, dan IPA. Mengapa kami mengangkat remaja milenial hidup sehat untuk podcast kami kali ini? Ini karena kami melihat banyak anak muda zaman sekarang yang hidupnya tidak sehat dan tidak peduli dengan kesehatan mereka sehingga pendidikan mereka juga terganggu. Mereka baru akan menyesal ketika mereka sudah terkena penyakit. Maka dari itu, kelompok kami membuat podcast ini dengan tujuan untuk mengedukasi para anak muda sekarang agar dapat mencegah atau mengatasi penyakit yang biasa terkena pada anak muda sehingga mereka dapat tetap fokus dengan pendidikan yang mereka tempuh. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak podcast kami. Kalian tahu nggak sih? Siapapun bisa mengalami kadar gula tinggi lho. Dalam acara temu blogger peringatan Hari Diabetes Sedunia tahun 2019 yang dikelar oleh Kementerian Kesehatan pada Jumat 15 November 2019, Jose Risa Latif Batubara dari Divisi Endokrinologi Anak, FKUI RSJM menyampaikan bahwa siapapun bisa mengalami kadar gula tinggi atau diabetes. Bukan hanya pada usia dewasa, bahkan anak-anak pun bisa mengalami diabetes. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Cud Putri Aryani, bahwa perubahan tren penyakit menyebabkan penyakit tidak menular yang salah satunya diabetes kini terjadi di usia produktif. Menurut Jose, kejadian diabetes melitus pada anak jumlah yang terus meningkat, tidak hanya di dunia namun juga di Indonesia. Tetapi, di Indonesia hampir setiap hari dan setiap bulan ada kasus baru. Diabetes pada anak muda dapat menyebabkan stres dan depresi yang dapat mengganggu pendidikan mereka lho. Karenanya, bagi penderita diabetes, harus dilakukan upaya-upaya pengendalian secepatnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, prevalensi diabetes melitus berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Hasil RISKISDAS 2018 meningkat menjadi 2%. Prevalensi diabetes melitus berdasarkan diagnosis dokter dan usia lebih dari 15 tahun, yang terendah terdapat di provinsi NTT, yaitu sebesar 0,9%. Sedangkan prevalensi diabetes melitus tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 3,4%. Prevalensi diabetes melitus semua umur di Indonesia pada RISKISDAS 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan prevalensi diabetes melitus pada usia lebih dari 15 tahun, yaitu sebesar 1,5%. Sedangkan provinsi dengan prevalensi diabetes melitus tertinggi, semua umur berdasarkan diagnosis dokter juga masih di DKI Jakarta dan terendah di NTT. Salah satu cara untuk mengatasi atau mencegah penyakit diabetes adalah dengan berolahraga. Salah satu olahraga tersebut adalah dengan bersebeda. Duduk terlalu lama dan kurangnya aktivitas fisik bisa menjadi faktor penyebab munculnya diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius seperti kerusakan gijal, mata, strok, dan jantung. Bersebeda secara rutin bisa menurunkan resiko kedua penyakit tersebut. Seperti pada penyakit jantung, bersebeda dapat menurunkan tekanan darah sehingga tekanan darah menjadi stabil dan terkontrol. Sementara itu, dalam anak aktif bersebeda, resiko terhadap penyakit kanker pun dapat dikurangi. Selain olahraga, kita juga bisa menerapkan kehidupan yang sehat untuk kesehatan anak muda dengan menggunakan alternatif lain. Seperti teknologi ramah lingkungan. Sudah banyak teknologi ramah lingkungan yang berada di sekitar kita. Hanya saja, belum banyak orang yang menerapkannya di kehidupan mereka sehari-hari. Contoh teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi diabetes adalah dengan mengganti gula yang biasa dengan stevia atau pemanisbuatan yang rendah kalori lainnya. Perubahan ini sangat dibutuhkan, apalagi melihat tingkat obesitas di anak Indonesia yang semakin banyak. Tetapi, cara ini harus dilakukan dengan tetap didamping di olahraga yang teratur, agar kita dapat merendahkan tingkat diabetes pada anak Indonesia, agar dampak negatif dari sistem pembelajaran Indonesia pun berkurang, dan tingkat stres anak pun berkurang karena adanya nutrisi lebih baik yang dikonsumsi anak. Dengan mengatasi gaya hidup kita, kita dapat menjaga dan mengatasi dampak dari meningkatnya penyakit diabetes pada anak muda yang bisa menyebabkan permasalahan di bidang pendidikan di Indonesia juga. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita menerapkan gaya-gaya hidup sehat ini agar kita dapat mengurangi dampak dari meningkatnya penyakit diabetes pada anak muda Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar bersama-sama kita dapat mengurangi dampak negatif dari meningkatnya penyakit diabetes pada anak muda Indonesia. Terima kasih telah menonton!